Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rampes Bismillahirrahmanirrahim Baraya Pak Sundan Alhamdulillah tepang di Sarang Sim Kuring Kang Budiana di Youtube Buruan Pak Sundan Youtube Buruan Pak Sundan Kagungan pengurus besar Pak Guyuban Pak Sundan Anu ngadeg tahun 18-17 Toskalintang sepuhna Organisasi Pak Guyuban Pak Sundan Baraya Pak Sundan Alhamdulillah Ya di Sapali Sim Kuring Aya kidulur Kisobat Aya balan Sim Kuring Anu tugasna Ngawal keamanan Ketertibaan masyarakat Ketertibaan masyarakat Di Kota Bandung Khususna Nepangken AKBP Sutori Nah ya baraya Pak Sundan Jadi Kang Tori Damang Alhamdulillah Damang Baraya Pak Sundan Ya Unten ya Sim Kuring Badi ngangge bahasa Indonesia Aku margi Ngawangkongnya Sarang Aparat negara Sarang Aparat negara Sarang Kang Sutori Sampean tuh Berasal dari Jawa Barat Siap Utara Utara Baraya Pak Sundan Pak Sutori Ini Berasal dari Kabupaten Indramayu Siap Tepatnya dimana Mas Tori Siap Di Desa Sampi Maya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Jadi Baraya Pasuran Kalau tidak salah Kecamatannya Pak Sutori Itu menghasilkan Perwira-perwira Menengah Maupun perwira tinggi Amin Dari Juntinyuat Juga ada Pak Irwasum ya Siap Dari Balongan Tetangga Tetangga Balongan Tetangga Kecamatan Pak Doviri Bintang Tiga Irwasun Pori Jendral Doviri Itu juga dari Balongan Dari Indramayu Ada Pak Mantan Kapolri Siap Pak Daibah Tia Pak Daibah Tia Itu Losarang Losarang Pokoknya Indramayu mah Terkenal Terkenal Mangganya Mangganya Mangga Indramayu Sehat-sehat Mas Tori Alhamdulillah Sehat Terima kasih Terima kasih nih Di tengah kesibukan Sudah memenuhi undangan kami Channel Youtube Buruan Pak Sundan Dan Baraya Pak Sundan Jangan salah Pak Tori ini Jelas Perwira menengah Yang Bukan kaleng-kaleng Pengalaman beliau Sangat Luas sekali Di dunia kepolisian Di dunia Kantimas Di dunia Rescue Siap Dan beliau juga Ternyata penggiat Pramuka Siap Beliau Di Pagunya Ban Persundan Beliau ketuanya Beliau juga berasal Dari Saka Bayangkara Karena beliau Anggota Bayangkara Kemudian Beliau juga Alumni Ya Baraya Pak Sundan Alumni PISIP Universitas Pak Sundan Angkatan 87 Angkatan 87 Akang-akang TTTT Angkatan 87 Ini akantan 87 PISIP Unpas Sedang bersama saya Di Buruan Pak Sundan Nah sekarang Ke ini nih Mas Tori Ke masalah yang Hari ini Sebentar lagi Kita akan hadapi bersama Siap Bahkan Bapak Presiden Kita pun Telah mengingatkan Terkait lonjakan Harus mudik Harus mudik Harus balik Yang jumlahnya Akan melesat Besar ya Sampai ratusan juta orang Akan Salah satunya Kota Bandung Kalau Kota Bandung Mungkin Daerah Tempat wisata Tujuan wisata Betul Tujuan wisata Ini pengen tau nih Baraya Pak Sundan Juga ingin tau Kita menyapa Penonton Baraya Pak Sundan Mas Baik Gimana kesiapan Pores Tabes Bandung Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Saya AKBP Dokteranda Sutori MSI Kasat Bimas Pores Tabes Bandung Terima kasih Pak Dekan Mengundang kami Jadi Saya Akan melaporkan Bahwa Jajaran Pores Tabes Bandung Untuk Mengantisipasi Kegiatan Pengamanan Lebaran Dan arus mudik Itu 2006 personil Yang akan tergelar Dan ada 30 Pos Pengamanan Yang akan tergelar Di antaranya 1 pos Koutama Dan 3 Pos pelayanan Pos pelayanan Salah satunya Di terminal Cicaham Terminal Lui Panjang Dan di stasiun Kereta Api Dan itu adalah Pos pelayanan Barangkali ada Warga yang pengen Wisata di kota Bandung Karena kota Bandung Adalah Barometernya Jawa Barat Kota Bandung Adalah ikonnya Jawa Barat Jadi otomatis Kami dari jajaran Kepolisian Resort Besar Kota Bandung Di bawah pimpinan Kapol Resort Tabes Bandung Sudah Menginstruksikan Kepada jajarannya Untuk memberikan Perlindungan Pengayuman Dan pelayanan Kepada masyarakat Bagi warga masyarakat Yang akan berwisata Di Tatar Pasundan Terutama di kota Bandung Begitu ya Siap Tadi ada 26 ribu ya mas ya 26 ribu Petugas Enggak 2.006 2.006 Ya Kalau jumlah personil Porrest Tabes Bandung Hanya 2.700 2.700 Jadi yang 2.000 tersebar Yang 700 Stab saja Stab saja Pelayanan Pelayanan ya Oke Nah Itu tapi Dalam pelaksanaannya Juga bergabung dengan Aparat Polda ya Bergabung dengan Aparat Polda Termasuk dari TNI Dan pemerintah setempat Tertama contoh di salah satunya Di Pospam Misalnya kalau Pospam Misalnya di Kota Bandung Aikon Kota Bandung Misalnya di Gasibu Di Gasibu itu disitu ada Salah satu Pospam Di Gedung Sate Itu ada personil dari TNI Ada Dari pemerintah juga ada Salah satunya dari Disub Dari Satpol PP Termasuk dari Jajaran Kepulisan Jadi Pospam itu Termasuk dari Kesehatan Jadi semua lengkap Unit Kesehatan Dari Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dari Dinas Kebakaran Juga ada Damkar Jadi apabila Sar Rescue Sar Rescue juga ada Jadi ada misalnya Pohon Tumbang Ada Banjir Ada Kriminal Tindak Pidana Kami juga punya Callseng yang bisa Diubungi Yaitu 110 Nah Baraya Pasundan Callseng Kata Pak AKBP Dokterana Sutori Tadi disampaikan Callseng yang bisa Dikontak oleh Baraya Pasundan 110 Itu akan terhubung Langsung ke operator Di Tentunya Di Komen Center Komen Center Porrestabes Komen Center Porrestabes Nah Kira-kira Pak Kasat Ya Apa namanya Daerah rawan Kejahatan Di Bandung Saat musim Seperti ini Itu titiknya Dimana saja Jadi untuk Kejahatan Itu fleksibel Jadi kejahatan itu Dia tahu bahwa itu Ada polisi Dia tidak bergerak Saat polisi bergerak Dia baru bikin ulah Jadi artinya Salah satunya Yang sudah terjadi Adalah di Kawasan flyover Yang sudah-sudah Nah itu juga harus Diwaspadai Pasopati Ya pasopati ada Itu harus diwaspadai Terutama di tempat-tempat Yang sepi dan kosong Jadi kalau ada Hal-hal gelombolan Misalnya anak-anak remaja Yang kompoi-kompoi Silahkan hubungi Polisi terdekat Misalnya contoh Jalan-jalan di daerah Dago Tiba-tiba daerah Dago Ada kelompok-kelompok motor Yang membawa sajam Dan lain sebagainya Silahkan berhenti Di tempat-tempat Yang ada pospam Karena disitu ada posko utama Di Dago Cikapayang itu Ada posko utama Itulah sentralnya Posko utama Membawahi 30 pospam Dan pospam Saya kalau lewat Karena tinggal di Dago Siap Pak Kasat ya Kalau lewat posko Utama di sebelah kiri Ya di sebelah kiri Itu kadang-kadang Taman Dago Bangunannya oleh Forestabes dibikin unik-unik Sekarang klasik Sekarang klasik Jadi bisa berhenti itu Untuk masyarakat Jadi silahkan masyarakat Itu 24 jam disitu 24 jam Hadir disitu ya Hadir Gantian ya Gantian Jadi kalau padaikan Misalnya berhenti disitu Sekedar ngopi barang Silahkan Ada ya Kopinya ada Udah disiapin kopinya Luar biasa Silahkan Pelayanannya Pengen Ya terutama warga Yang di luar kota Bandung Pengen wisata Misalnya pengen diantar Misalnya di kebun binatang Ya nanti diantar Kan ada apa Ada Polisi pandu wisata Yang akan menghantar Apabila Warga yang perlu diantar Siap Nah ini ada fenomena ini juga Karena kota Bandung ini Juga banyak perumahan mas Betul Nah perumahan itu kan Biasanya agak lain juga Dari rumah-rumah umum Jadi kalau kosong itu Tiba-tiba serempak kosong semua Betul Karena yang tinggal di perumahan Biasanya punya kampung halaman Betul Mudik Rata-rata mudik Ya Nah itu bagaimana mas Ya Pengaturannya Untuk itu kami juga sudah Menginstruksikan Kejajaran kebetulan Saya Kasat Bimas Jadi membawahi Ada 151 Babin Kaptifmas Jadi kalau warga Yang akan mudik Silahkan lapor ke Babin Kaptifmas terdekat Dengan melalui RT dan RW Nanti disitu titipkan Dan ingat Saat meninggalkan rumah kosong Itu lampu-lampu Jangan dimatikan semua Ada salah satu yang dinyalakan Dan dititipkan Betul yang diluar Dan dititipkan ke RT dan RW Supaya dikontrol dan dijaga Jangan sampai Tidak ditembusi oleh RT dan RW Atau petugas keamanan Akhirnya Mengalami kesulitan Tujuannya apa? Nanti Anggota saya Babin Kaptifmas itu Akan patroli dan kontrol Kepada rumah-rumah yang kosong Misalnya perumahan A kosong Akan Dirutinkan untuk kontrol Jam-jam tertentu Jadi kalau tidak dilaporkan Ya kami Tidak akan kontrol Karena mungkin sudah ada Penunggunya Tapi kalau sudah kosong Ya insya Allah Jajaran Babin Kaptifmas Sudah kami arahkan begitu Patroli ya Patroli ditingkatkan Ditingkatkan Babin Kaptifmas itu Aparat Polsek Polsek Enggak Anggota Pores Tabes Dititipkan di Polsek Diperdayakan di Polsek Jadi sebenarnya sih Fleksibel ya Jadi bisa anggota Pores Bisa anggota Polsek Tapi sebenarnya Digunakan penuh oleh Polsek Tapi dibawah binaan kami Siap Nah sekarang gini Mas Tori Pertanyaan berikutnya juga Apa itu namanya Tingkat kejahatan itu Pasti berbeda-beda Betul Nah apa dalam musim mudik Seperti ini Intensitas Tingkat kejahatannya Berbeda gak dengan Berbeda Jadi untuk itu ya Yang bicara mudik Yang mudik itu bukan hanya Karyawan dan pegawai Penjahat pun akan mudik Padahal kan Jadi karena penjahat ini Akan mudik Jadi penjahat ini Akan beroperasi Oh Untuk itu kami ingatkan Jadi mereka ini lagi Mencari peluang dan kesempatan Karena mereka mencari bekal Untuk pulang kampung Oh iya Jadi untuk itu Masih ada waktu Satu minggu Tolong hati-hati Salah satunya tadi Begal ada Terutama motor-motor Yang misalnya parkir Jangan sembarangan minimal Ada kunci ganda Terus saat melintas Sepi harus minimal ya Tadi harus minta Bantuan Terutama ya untuk Yang bagi-bagi THR ini Jadi kalau warga Atau bos-bos yang ngambil uang Silahkan minta Bantuan pulisan Pengawalan Itu gratis Jadi perintah Pak Kapol Rastabes Jadi warga-warga Atau orang-orang yang akan Ngambil uang di bank Untuk bagi-bagi THR Silahkan minta bantuan Jajaran ke pulisan Untuk pengawalan Terutama toko-toko emas Juga harus dijaga Karena penjahat ini Dia sedang mengincer Makanya toko emas Terutama bank Atau ATM-ATM Juga menjadi Pantuan kami Dari jajaran kepolisian Karena para penjahat ini Lagi berulah Untuk persiapan pulang kampung Itu pada kan Jadi Bagi orang yang punya Niatnya jahat Tolonglah Jangan Apa namanya Pulang kampung itu Harus bawa rejeki yang maslahat Jangan bawa Rejeki yang Mudarat gitu ya Yang apalagi Sangat diharamkan Oke Jadi menarik ya Tadi istilah Pak Kasat Bimas Forestabes Bandung Pak Sutori Penjahat juga ikut mudik Mudik betul Jadi karena ikut mudik Mereka cari bekal Makanya hati-hati Terutama ibu-ibu Yang saat ke pasar Jangan sampai Pakai kalung Oh berlebihan Dua kilo dipakai Nah itu mengundang Para penjahat Jadi sudah lah Kita ke pasar Tidak usah pamer lah Tidak usah hidup hedon Pamer-pamer kan Itu akan mengundang reaksi cepat Bagi para pelaku tindak pidana Karena mereka sudah Menceken Menggambar Mereka akan berbuat Dimana saja Terutama para copet Di pasar baru Dia pura-pura belanja Pura-pura belanja Padahal dia berulah disitu Kalau pura-pura belanja Berarti tampangnya juga Pembeli Jadi pura-pura milih barang Ada kesempatan HP kosong Dompet kosong Langsung maen Jadi karena orang yang beli Sibuk dengan milih model Lupa tasnya Lupa tasnya diambil Jadi kami mengimbo Untuk lebih berwaspada Dan hati-hati Nah kemudian Kalau tingkat kesadaran Warga Bandung sendiri Soal apa Keamanan ini Seperti apa Mas Tori Karena Baraya Pasundan Pas Tori ini Luar biasa Beliau sangat lama Menjadi Aparat penegak hukum Di lingkungan Forestabes Bandung Pasti beliau sangat memahami Kesadaran warga Bandung Ini gimana Mas Betul Pak Dekan Saya tiga kali jadi Kapolsek Saya Kapolsek di Cidadap Kapolsek di Astana Nyara Maupun di Cikutra Jadi Warga kota Bandung ini Masih Tasarnya Anget-anget Tai ayam Jadi kalau disuruh Dia aktif Kalau tidak disuruh Diam Artinya apa Ya tadi Kesadaran untuk Menjaga harkam Timbas itu Tergantung Tadi Siapa yang mengarahkan Jadi kalau diarahkan Warga akan Bereaksi Tetapi kalau tidak Diangatkan Mungkin dianggap aman Juga Diam-diam saja Jadi artinya apa Ya tadi kami Berharap lah Siapa yang menjaga Kota Bandung Kalau bukan Warganya sendiri Artinya kami Berpesan Jadilah polisi Bagi dirinya sendiri Artinya kita Jangan Mengandalkan Kejajaran Kepolisian Jadi Pandekan Dilaporkan bahwa Anggota Poros Tampes ini Hanya 2700 Sedangkan Penduduk Kota Bandung Sejuta 2 juta Setengah Kalau malam hari Tapi kalau siang hari Bisa 5 juta Karena apa ya Orang Malaysia Datang ke sini Hanya Belanja Orang datang Ke kota Bandung Hanya unjuk rasa Itu siang hari Jadi otomatis Kota Bandung adalah Tempat Tujuan wisata Kota Bandung adalah Tempat tujuan Untuk unjuk rasa Tadi kata Pak Kasat Orang luar kota Bandung Anda yang datang Ke sini Hanya unjuk rasa Unjuk rasa Ini kaitannya Dengan pengunjuk rasa Bayaran mungkin Mungkin Pak Dekar Lebih tahu Mereka Adek-adek Itu alasannya Untuk aspirasi Kami tetap Mengingatkan kepada Adek-adek Terutama Kebetulan saya juga Sebagai dosen Kami mengingatkan Adek-adek boleh unjuk rasa Karena menyampaikan pendapat Di muka umum Bebas Boleh Tapi yang diharapkan Ada batas waktu Yaitu pukul 18 Jadi kalau sudah Pukul 18 Kami mohonlah Patuh hukum Kesadaran Jangan sampai Kebablasan Sampai tengah malam Apalagi ada Gesekan Bentrok Silahkan menyampaikan pendapat Di muka umum Jadi kami sangat terbuka Siap Siap Jadi Oh ya Nah Baraya Pasundan Simkuringen Mbak Terang Tingkat kesadaran Warga masyarakat Terhadap Kejahatan Di kota Bandung Seperti yang Pak Kasat Bimas Tadi sampaikan Kira-kira seperti itu Yang paling penting Kata beliau tadi Jadilah polisi Bagi dirinya sendiri Artinya kita sudah Jadi polisi Saat kita parkir Contoh kita belanja Di Indomaret Apakah kita tahu Disitu tidak ada penjahat Atau ada penjahat Kita gak tahu Padahal penjahat sudah Nunggu Jadi contoh nih Penjahat sekarang sudah profesional Dia sudah pesanan Contoh Saya akan pesan Motor Misalnya Vario Jadi kalau Padekan Datang ke situ Ya kan Dengan bawa motor Vario Insya Allah Padekan Masuk ke Alfa Keluar sudah hilang Karena penjahat Sudah menunggu disitu Pesanan Vario tadi Jadi sekarang Penjahat sudah profesional Dia tidak akan ngambil RI King Dia tidak akan ngambil Pespa Karena tidak ada yang beli Tapi kalau pesanan Dia pasti diincer Makanya ya Kami berharap Hati-hati Saat belanja Karena tidak menutup Kemungkinan Di tempat-tempat belanja itu Sudah ada penjahat Yang sudah menunggu Mereka tahu kita Kita tidak tahu Mereka penjahat Untuk itu tetap kunci ganda Tetap waspada Itulah artinya Jadilah polisi bagi diri sendiri Artinya kita tetap Lebih waspada gitu Padahal Betul-betul Jadi Bahkan ya Mas Tori Apa namanya Tidak hanya kepada benda Kepada diri kita sendiri juga Karena maksud saya Begini Modus kejahatan itu Macam-macam Betul padekan Termasuk yang Misalnya Apa itu namanya Hipnotis Hipnotis boleh Betul Hipnotis itu kan Bagaimana kita Sebagai manusia yang beriman Dan beragama Apalagi muslim Itu kan Kalau kita selalu sadar Selalu wiri Betul Wiridan Insya Allah Akan diselamatkan Jadi perlu dilaporkan juga Padekan Terkait dengan Hipnotis Itu kebanyakan di Seputaran Alun-alun kota Bandung Oh Nah warga Mbak Raya Pak Sunan Yang seputaran Alun-alun kota Bandung Hati-hati Kata Pak Kasat Tadi disampaikan Karena banyak Warga yang lapor Saat dia sibuk Berfose dengan setan Jadi di kota Bandung Itu setannya muncul Di siang hari Padekan Jadi kalau dimana-mana Ada puntilana Kalau di kota Bandung Lain Terutama di Asia Afrika Di gedung Merdeka Itu padahal Setan itu muncul Di siang hari Nah saat Warga sibuk Berfoto dengan setan Tadi Dia lupa Disitu ada seputaran Itu ada penjambret Dan hipnotis Jadi banyak orang Dia lupa Sadar Apa yang dia punya Dikasihkan Karena dia tadi Melamun Jadi kuncinya Saat kita berfoto Jangan melamun Jadi saat melamun Itulah penjahat Lebih tahu Sasaran empuk Adalah orang-orang Yang saat berjalan Atau berfoto Dan sebagainya Melamun Itu ditepak aja Langsung dia lupa Apa yang dia punya Emas dikasih Cincin dikasih Uang dikasih Juga ada yang Lebih canggih lagi Padekan Yaitu Kejahatan Yang melalui IT Dia lewat telepon Oh iya Telepon Juga sama Itu juga hipnotis Jadi dituntun Melalui HP Oh iya Melalui HP Jadi akhirnya mereka Seakan-akan benar Padahal dia di luar Alam sadar Tuntun Sampai ke ATM Uangnya diambil Dikasihkan ke penjahat Itu walaupun tidak banyak Tapi ada Ini terkait dengan hipnotis Kita menjawab hal itu Karena itu juga perlu diwaspadai Jadi hipnotis bukan hanya Sekedar uang biasa kontan Tetapi uang yang di ATM pun Bisa terguras Nah Bagi warga kota Bandung Khususnya Dan siapapun lah Selama Anda adalah Manusia Indonesia Lamun boga ilmu hipnotis Pakai Benar Ulah dipakai kejahatan Betul Betul Nah Berikutnya Pak Kasat Apa namanya Destinasi lainnya Selain Asia Afrika Alun-alun Yang ada di kota Bandung ini Dimana lagi yang Apa Memiliki jenis kejahatan tertentu Ya terutama Di tempat-tempat Wisata Wisata di mal Juga harus hati-hati Karena Saat di tempat wisata Tidak ada masalah Tetapi menuju tempat wisata Apalagi Tempat-tempat itu Dianggap sepi Contoh misalnya di Kebun binatang Jadi kebun binatang itu kan sepi Jadi kalau udah sepi Ya kami harapkan Tetap lebih Hati-hati dan waspada Karena penjahat sekarang itu Kayak kemarin saja Berlaku Penjabat itu ya Di tempat yang sepi Jadi kami harapkan Kalau udah tempat sepi Lebih waspada Dan lebih hati-hati Tapi gak usah takut Karena jajaran kepolisian Sudah tergelar tadi Di tempat-tempat yang terdekat Makanya tolong Kerjasamanya lah Padakan Kerjasamanya Sekarang itu lapor ke medsos Akhirnya polisi Tidak bisa bergerak Contoh waktu kejadian Di flyover Flyover Kiara condong Padahal itu kasusnya Kecelakaan Nah saat kecelakaan Tiba-tiba ada orang datang Wah ini jamret Ini Di video Diviralkan ke medsos Padahal aslinya bukan itu Dia lalu lintas Kecelakaan Dia menghindar Lobang Tahu-tahu dia Depan ada motor lagi Kecelakaan Tetapi orang yang datang Diri belakang Seakan-akan Karena sopek ininya Karena kaca sepion Jadi seakan-akan Ada pelaku penjambretan Dan lain sebagainya Dan tolong Kalau tidak tahu masalah Ya kami harapkan Jangan langsung Memviralkan di medsos Lebih baik kita Klarifikasi dulu Kejajaran kepolisian terdekat Kasusnya kasus apa Supaya kita sama-sama enak Siap Itu aja Nah begini juga Mas Tori ya Apa namanya Bandung ini Kota Bandung Sempat jadi trending Di medsos Di dunia maya Dan mendapat julukan Apa Godam City Godam City Itu Kota yang Di dalam Serial film Batman Yang paling kacau Ya kita tidak menyebut Bandung paling kacau Hanya Memang Memang Kalau dirasa-rasa Tapi itu memang Bukan tugasnya Pak Kasat Bimas Dan Pak Kapores Maksud saya Begitu masuk Waktu malam Memang Penerangan di kota Bandung Agak kurang Itu harus diakui lah ya Betul Nah itu tugas Pemkot ya Betul Atau di sub lah gitu ya Tentang PJU Dan lain sebagainya itu Nah sekarang Kondisinya sudah Seperti apa nih Pak Kasat Betul untuk menjawab Tantangan itu Sesuai dengan Permohonan Masyarakat Dan warga kota Bandung Kebijakan Pak Kapolda Dan Pak Kapol Rastabes Jadi kota Bandung Sudah membentuk lagi Tim Prabu lagi Oh ya Jadi tim Prabu Sudah dimunculkan Yang selama ini Kita hanya Mengandalkan Tim Raimas saja Untuk patroli Yang ditingkatkan KRID Tiap malam itu Dan ingat Untuk warga Baraya ya Jangan pakai Kenalpot Brong Jadi kami juga Tiap malam itu Sedang operasi Kenalpot Brong Tiap malam itu Hampir ratusan kendaraan Roda 2 Yang kami cita Karena pengaduan Dari warga masyarakat Jadi masyarakat Merasa risih Dan merasa tidak nyaman Apabila saat Di jalan atau di rumah Dengan suara Kenalpot Brising Makanya Jajaran kepolisian Langsung menjawab Dengan melaksanakan operasi itu Artinya Untuk menjawab Godam City itu Ya itu tidak benar Karena Patroli ditingkatkan Tiap malam maksimal Tim apa Prabu tadi Itu Mengkaper seluruh Kota Bandung Beliau itu Ya Kota Bandung Jadi Sebenarnya itu Tim Pamungkas Jadi sebenarnya sudah ada Tim Raimas Pengurai Masa Dan tim unit patroli Jadi Tim patroli Selalu mobile Di tempat-tempat Yang dianggap rawan Juga di strong point Yang sudah dianggap rawan Jadi Tapi kalau misalnya Tadi Kucing-kucingan kita Dengan penjahat Terutama dengan Kelompok-kelompok motor Jadi saat ada patroli Dia pura-pura baik Diam Tapi saat patroli Melintas Melintas Baru dia bikin ulah Makanya kami Mohon bantuan warga Apabila ada hal-hal Seperti itu Harus dikomunikasikan Kejajaran kepolisian Karena anggota Polri Terbatas Saya katakan tadi Anggota Polri Kota Bandung itu Hanya 2.700 Sedangkan masyarakatnya 2 juta 700 Atau 3 juta Jadi Tenggelam Anggota Polri itu Apabila tergelar Di lapangan Untuk itu Kami butuh informasi Butuh kerjasama Butuh masukan Kepada warga baraya Nah maka itu Ini menjelang Apa Apa Pertanyaan terakhir Pak Kasat Ada lagi gak Kira-kira aplikasi Apa Selain 1110 ini Aplikasi lain Masih ada Kalau aplikasi lain Tidak ada Paling-paling ke Polsek terdekat Polsek terdekat Terutama ke Para babin Jadi warga Harus tahu Nomor telepon babin Karena babin itulah Sebagai mata tombaknya Polri Jadi polsek Itu merupakan Ujung tombak Polri Tetapi yang terpenting Adalah babin Karena babin itu Adalah mata tombaknya Jadi kalau babinnya Tajem ya Insya Allah Polri aman Termasuk warganya aman Mudah-mudahan Harapan dari Pak Kasat Bimas Polrestabes Bandung Mas Dr. Anes Utori MSI Tadi juga harapan kita semua Apa namanya Istilah beliau Kalau babin kamtibasnya Tajem istilah beliau Tajem itu Kalau bahasa Sunda nama Apa itu namanya Rancinges lah gitu Jadi Pak Babinnya itu Aktif Proaktif Jemput bola Insya Allah Keamanan pasti akan Terkendali Tapi Pak Babin juga Babin saya itu Babin Kamtibmas Maaf Ya ada juga Babin saya betul Betul Pak Babin Kamtibmas itu Juga petugasnya Hanya 1-2 orang Di satu wilayah itu Satu kelurahan Hanya satu babin Satu kelurahan Satu babin Kamtibmas Jadi masih dibutuhkan Tetap partisipasi masyarakat Betul Nah ada lagi Yang lebih penting Kata Pak Kasat tadi Apa itu Bagi warga masyarakat Bagi kita semua Jadilah polisi Bagi diri sendiri Betul Itu jadi Paten barang itu Betul Babin Kamtibmasnya Apa namanya Proaktif Proaktif Warga masyarakatnya Menjadi polisi Bagi dirinya sendiri Paten sudah Kondusif lah Kota Bandung Amin Dan kota Bandung Akan menjadi Kota yang Apa namanya Setiap Libur nasional Seperti ini Apalagi ini Hari Raya Hari Kemenangan Akan menjadi Destinasi yang menarik Ya Pak Kasat Tapi ngomong-ngomong nih Pak Kasat Siap Ternyata Di mal yang namanya TSM pun Kermaren Trending juga tuh Betul Ada kemacetan Ya Ada bottleneck Sampai ada pengunjung Baru keluar dari Basement TSM Ya Kukul 2 subuh Alhamdulillah Luar biasa Jadi artinya Artinya memang Ekonomi meningkat Ekonomi meningkat Tapi bagi warga masyarakat Tentunya Khususnya Baraya Pasundan nih Mari kita Kita apa Mengatur dirilah Betul TSM itu Apa namanya Masih ada hari esok Yang bisa kita kunjungi Betul Jadi Entong Pak Boroboro Daun Sumping KTSM Karena Jadi bottleneck Macet deh Eta TTSM Sahabat saya Tanpah 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih